Seperti apa prediksinya Indonesia dan Thailand di kualifikasi Piala Dunia 2022? Kita akan membahasnya bersama dengan pengamat sepak bola Estu Santoso. Apa kabar Bu Estu? Baik. Indonesia hari ini wajib menang. Amunisi seperti apa yang harus kita siapkan untuk menghadapi laga balam nanti? Ya, kalau amunisi hampir sama dengan kemarin. Tetapi mungkin akan ada perubahan starter di timnya Seman Mekanemi. Karena memang ada dua pemain yang bermain di Liga Thailand. Ada Yanto Basna, ada juga Victor Ibonifo. Tapi yang terpenting dari semua itu adalah mental bertanding bagi pemain timnas Indonesia. Nah, itu dia ya. Mental bertanding ya. Karena kalau kita tahu, kalau berkaca dari Indonesia-Malaysia kemarin, Indonesia sangat kuat di 50 menit pertama. Tetapi bermain cantik kemudian langsunglah stamina-nya menurun di menit-menit akhir, di beberapa kedua. Ini seperti apa yang menjadi evaluasi untuk Indonesia melawan Thailand nanti, Bu? Ya, beberapa tokoh, beberapa legendasi pak bola mengatakan termasuk salah satunya Didi Suleiman. Dia adalah penjuta agul Indonesia di Pia Prapiala di 1986. Dia mengatakan Indonesia bermain cukup bagus di 20 menit awal sebenarnya. Dan itu mereka mampu unggul di itu. Tetapi setelah Indonesia bermain baik itu, mereka justru tidak bermain konsisten di selanjutnya. Dan setelah pertandingan, Simon mengatakan alasannya adalah kelelahan dan sebagaimana, sebagaimana padatnya kompetisi. Sebetulnya itu bukan menjadi alasan utama atau seperti apa nih Anda melihatnya di bawah kepelatihan Simon McMenemy? Menurut saya itu juga masih menjadi masalah. Tetapi paling tidak ada solusi yang menyertai kelemahan itu. Artinya Indonesia memang lelah, memang recovery pendek. Tetapi tim lain juga mengalami hal itu. Untuk ngomong timnas ya, bukan ngomongin kompetisi. Tetapi Indonesia seharusnya kemarin bisa mempertahankan permainan yang lebih konsisten dibandingkan ketika mereka harus kebobolan gul penyaman dan akhirnya kalah. Itu yang menjadi catatan bagi Simon di pertandingan ini. Dan seperti yang Anda katakan tadi, yang menjadi catatan lagi adalah selain perbaikan fisik, stamina yang dikatakan Simon McMenemy, tetapi juga mental yang menjadi PR besar. Seperti apa nih membenahinya, Bu? Ya, kita kalau ngomong mental memang kita tidak tahu itu person-person pemain. Tetapi Simon mengatakan bahwa anak asuhnya sudah melupakan pertandingan kemarin. Dan semoga ini tidak hanya lip service. Artinya pemain benar-benar siap untuk memainkan pertandingan dan mereka bangkit untuk menang. Soalnya kita melihat Thailand juga bukan tim yang superior kalau berkaca pada pertandingan terakhir mereka. Mereka di kandang hanya imbang tanpa gol lawan Vietnam. Artinya Indonesia walaupun kalah, Thailand datang bukan dengan catatan yang menarik atau yang perlu ditakuti. Tapi, Bu, kalau kita lihat lagi yang terjadi antara Indonesia melawan Malaysia, ada ulah oknum supporter yang mencoreng nama sepak bola Indonesia. Ini apakah juga nantinya akan berdampak pada Indonesia dan juga Thailand? Justru ini menurut saya menjadi cambuk bagi pemain Indonesia. Bagaimana mereka, seperti dikatakan Andri tadi, bagaimana memulihkan kepercayaan. Nah, pemulihkan kepercayaan ini adalah permainan bagus, mental yang bagus, dan hasil yang bagus tentunya bagi timnas Indonesia. Kita lupakan kerusuhan yang lalu, kita datang ke stadion lagi mendukung timnas, kita bernyanyi. Karena banyak kelompok supporter yang mengatakan, kalah menang kita tetap dukung. Nah, itulah supporter Indonesia. Iya, ini harus buktikan. Dan Andri tadi juga mengatakan bahwa kami siap mengembalikan kepercayaan itu. Artinya, penonton harus percaya, dan pemain harus bekerja. Nah, ini adalah sesuatu yang klub di pertandingan saling mendukung, pemainnya juga bagus, dan hasilnya bagus. Nah, itu dia. Makanya kita ramai-ramai untuk datang ke GBK mendukung timnas bermain. Apalagi kalau kita lihat, sebenarnya nih, di atas kertas, di catatan, ini Thailand tim gajah putih. Ini sebenarnya mereka lebih unggul ya, dibanding harimau malaya begitu. Tapi nanti kita akan membahasnya usai jadah berikut ini.